Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabdin alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Kau muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Tarangan Imam Ibn Ata'ila Astakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 87. Pada hikmah nomor 87 ini Imam Ibn Ata'ila Astakandari menuliskan Mal'arifu man idha asyara wajadal haqqa akroba ilaihi min isyaratihi. Balil'arifu man la isyaratalah lifana'ihi fi wujudihi wa mutiwaihi fi suhudihi. Mal'arifu man idha asyara wajadal haqqa akroba ilaihi min isyaratihi. Bukanlah disebut orang arif atau orang yang ma'rifatullah ketika dia menunjuk sesuatu Dia merasa lebih dekat kepada Allah daripada yang dia tunjuk. Misalnya ada orang yang menunjuk sebuah pohon di depannya yang berjarak lima meter. Itu pohon. Nah kemudian dia merasa bahwa Allah ada di antara pohon dan dirinya. Dia merasa lebih dekat daripada pohon yang jaraknya lima meter itu. Nah orang yang perasaan seperti itu bukan. Bukanlah orang ma'rifat. Kenapa? Karena walau bagaimanapun dia masih merasa ada pohon masih merasa ada jarak antara dia dengan pohon. Nah kira-kira gitu ya. Lalu apa orang ma'rifatullah itu? Balil'arifu man la isyaratalah lifana'ihi fi wujudihi wa mutiwaihi fi suhudihi. Orang yang ma'rifatullah adalah orang yang tidak memiliki isyarat. Kenapa lifana'ihi karena dia sudah panah si wujudihi di dalam wujudnya. Wa mutiwaihi fi suhudihi dan dia itu sedang terlipat di dalam menyaksikannya. Nah ini menjelaskan ini itu apa namanya susah-susah mudah. Karena apa? Kalau kita tidak didasari dengan muho la fatulil hawadis akan terjebak dalam paham wahdatul wujud atau dalam paham ulul. Bagaimana tidak? Kita itu istilahnya menjadi panah di dalam wujudnya. Nah kemudian kita itu menjadi impiwak terlipat di dalam memandangnya. Nah dengan kata lain beginilah. Untuk kata level-level yang baru belajar itu kira-kira orang yang sudah ma'rifatullah itu orang yang merasa. Kaan nakatarohu yang merasa semua yang dia pandang itu bisa menghubungkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memandang pohon, pohon bisa mengantarkan kita kepada ma'rifatullah terlalu jauh pohon. Kita pandang aja ini tangan kita. Tangan kita adalah asaru roh madillah. Adalah makhluk Allah. Siapa yang menciptakan tangan kita? Satu zat yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sifat zat yang bernama Allah subhanahu wa ta'ala? Alkohol, alkoholik. Kalau ada sifat pasti ada mausuh. Kalau ada sifat pasti ada. Sampailah kita ma'rifatullah terus. Kalau kita latihkan, cuman di terus. Lama-lama kita itu merasa bahwa kita itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita diberi pertolongan. Diberi hidayah. Hidayah, taufik, dan istiqomah untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ma'rifatullah Allahumma. Amin. Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim. Watub alayna innaka anta tawabur rahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashaju an la ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaihi wa alafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.